Proses pembelajaran di SD dan SMP di Kota Madiun selama Ramadan mengalami sejumlah perubahan. Durasi kegiatan belajar-mengajar jenjang SD dipangkas menjadi 25 menit setiap jam pelajaran, sedangkan untuk tingkat SMP 30 menit setiap jam pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, dengan pembatasan itu setiap Senin hingga Kamis KBM berlangsung 6-7 jam pelajaran per hari. Sedangkan Jumat hanya 5 jam pelajaran. Sementara itu sesuai rencana saat Ramadan ada kegiatan Pondok Ramadan mulai hari pertama. Bentuk kegiatan Pondok Ramadan di sekolah sepenuhnya diserahkan ke masing-masing sekolah. Nah tentunya harus menyesuaikan dengan kuasa lah. Jadi untuk jumlah menit juga harus berbeda, harus dikurangi. Durasinya ya Bu? Iya, durasi per menit. Per jam pelajaran itu dikurangi mbak. Sesuai dengan biasanya juga seperti itu. Tadi saat rapat hanya saya sampaikan hari tanggalnya saja. Sementara itu siswa jenjang SD dan SMP di Kota Madiun libur selama 3 hari di awal Ramadan, 1443 Hijriah. Dindik tetap mengingatkan siswa maupun guru diminta menerapkan protokol kesehatan ketat, termasuk membatasi kapasitas siswa maksimal 50%. Kris Wanto, JTV, Madiun.